Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita unboxing lagi cuy, kali ini masuk satu unit iPhone 11 Pro Max ya, ini unit dapat dari seller Sidoarjo ya, jadi ini udah kena lama dan udah langganan, dia sering banget ambil barang dari saya, dan ini juga dulunya dari saya cuy, cuman kemarin ditukar tambahkan dengan Samsung Galaxy Z Flip ya, jadi usernya dia tukar tambah sama Galaxy Z Flip dari saya gitu, jadi ya apa ya, jual beli gitu sih sama-sama jual belilah, jadi dia ambil barang di saya, terus dia jual lagi di sana gitu cuy, oke kita langsung unboxing aja, dan ini warnanya warna silver ya, dan kemarin baterainya kayaknya masih tinggi banget masih kesalah 90%-an, dan itu cukup awal ya, padahal dulu dari saya itu berapa persen ya, 92 atau 93 gitu, tapi ini udah beberapa bulan dan masih steady 90%, jadi pemakaian orang sebelumnya sih sangat apa ya, sangat api dan tentunya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berat mungkin ya, jadi jarang ngecah dan jarang dipakai buat main game, mungkin sih, oke disini untuk pakenya dikasih bubble yang warnanya hitam dan nggak terlalu tebel, dan dikasih kardus yang lumayan gede, oke kita langsung buka saja untuk kardusnya, eh kok kardusnya ya, bubble-nya cuy, kita buka langsung bubble-nya cuy, oke kita buang bubble-nya langsung kita langsung sobek, disini untuk kardusnya, kardus bekas ya cuy, nggak tahu ini bekas kardus mungkus apa, kita langsung buka saja, kita langsung sobek aja, biar lebih cepat kita sobek aja cuy, oke, nah disini di bagian dalamnya dikasih bubble lagi cuy, bubble-nya warna putih, langsung kita sobek langsung, ini untuk kelengkapannya full shot OM cuy ya, full shot OM, dan untuk kondisinya sih, kalau seingatku dulu, itu ada beberapa lecet ya, dan lecetnya tuh gimana ya, nggak terlalu parah sih, cuma lecet biasa aja, jadi ya bisa dibilang lecet pemakaian lah cuy, oke kita buka cuy kita buka, kita buka, anjir ada susah cuy nah sudah kelihatan, ini dia, warnanya warna silver ya cuy, warna yang paling keren menurutku ya, warna putih dan ya, itu paling elegan sih cuy oke, nice, kita langsung buka aja, abis menurutku teret, ini dia iPhone 11 Pro Max-nya, disini kita dapat software cuy, lumayan, ini kita dapat software cuy, kita buka langsung, disini dikasih bubble juga, jadi ini packingnya bener-bener double-double bubble-nya cuy oke, nice, ini dia iPhone 11 Pro Max-nya, kita sisihkan, dan kita langsung cek lengkapannya ya cuy, dan ini, ya ini dia, lengkapannya sesuai dengan yang dibeli dulu, full set-nya OM, dan kita nggak perlu cek lagi, ini udah bener-bener full set-nya OM, akhirnya kemarin, ada yang ketuker gitu, dapetnya Ori, kelihatan nggak, ngarep cuy oke, oke, kita taruh sini untuk kardusnya, dan langsung kita ke iPhone 11 Pro Max-nya cuy oke, kita buka dari bawah, disini, kita disini udah pake template glass ya, cuman disini nggak tau, sini template glass-nya dulu dari saya atau nggak, dan kita langsung nyalakan, eh disini dikasih pelindung cuy, pelindung kamera tuh tuh, kameranya ini ada retak cuy, oh bukan retak sih, cuma plastik, kita lepas aja ya, karena menurutku pake pelindung kamera tuh kurang recommended lah yang dimana itu pasti mempengaruhi hasil kameranya, kita congkel lagi, eh oke, kita lepas, nice, nah, kalau kayak gini kan lebih bagus ya, daripada pake pelindung kayak gini cuy, kita tempelkan disini, oke nah, kita langsung cek fisiknya ya cuy, di bagian atas, nah, nih, seperti yang udah saya jelaskan kemarin, disini ada beberapa lecet cuy, nah, lecet dikit-dikit banget sih tuh, bekas casing, dan sebelah sini juga bekas barat-barat halus gitu, disini juga, tuh jadi nggak terlalu parah sih, menurutku, wajar lah, pemakaian, dan yang penting disini nggak ada den ataupun bekas jatuh gitu oke, kita langsung nyalakan, dan ini tempelkannya kayaknya dari saya dulu ya, belum diganti kayaknya ini ada retak gitu cuy oke, kita tunggu nyala cuy, dan ini artinya tentunya masih original bawaan ya, jadi ini persis banget yang apa ya, saya dapat dulu jadi belum ada perubahan sama sekali dari lecet-lecetnya dan dari kondisi fisiknya oke, disini kayaknya habis dirisa sama orangnya ya cuy, dan disini kita langsung cek aja di bagian layar mumpung kondisinya layarnya full putih cuy, jadi disini untuk layarnya bener-bener masih sesuai dengan yang saya jual dulu nggak ada penyakitnya bersih, nggak ada tompel, nggak ada white spot, nggak ada black spot, dan lain-lain jadi ini masih bener-bener mulus cuy, dan langsung kita setting-setting dulu, nanti kita lanjut kalau udah selesai setting-settingnya cuy oke, kita udah selesai setting-settingnya cuy, dan ini dia iPhone 11 Pro Max-nya jadi kita cek untuk battery health-nya, disini kemarin kayaknya 90% ya kalau di foto dan ya bener masih 90% dan ini saya yakin ini masih pakai battery health ori ya cuy, bukan penghentikan ataupun tembakan oke, untuk regionnya disini region mana kemarin ya, aku lupa sih, regionnya elek lah sih, region favorit eh, region pasaran lah yang dijual bewah di Indonesia, jadi region yang paling banyak disini tuh region LLA, dan ini N ya N itu replaced by Apple, jadi kemungkinan ini tuh pernah diklaim garansi, dan ya tentunya tuh nggak ada masalah sama sekali dan nggak perlu kita bahas panjang-panjang, karena udah banyak dan udah sering banget saya bikin pembahasan tentang kode yang awalnya N cuy oke, kita cek kameranya cuy, apakah ada masalah, kita coba untuk kameranya dan untuk kameranya ini masih sangat bersih banget, nggak ada penyakit kamera, untuk kamera ultrawide disini juga aman kamera tele zoom juga aman, jadi ya ini sangat aman sih cuy, jadi sesuai dengan yang sebelumnya terus untuk kamera selfie nya, kita langsung coba cuy, kamera selfie nya disini, oke untuk kamera selfie nya sangat aman ya, jadi nggak ada black spot ataupun white spot dan pokoknya penyakit-penyakit kamera yang ada di iPhone pada umumnya cuy oke, mungkin sampai disini dulu video unboxing tentang iPhone 11 Pro Max ini ya, kesimpulannya adalah unit nya ya sesuai yang dijelaskan penjual dan unit nya juga sesuai dengan yang saya jual sebelumnya, jadi disini hampir nggak ada perbedaan sama sekali oke, jadi ya pemakaian orangnya juga kayaknya nggak terlalu ekstrim ya, jadi ya lecet nya wajar, cuma di bagian sini ada lecet gitu tuh tuh sebagian mana sini, tapi itu menurutku udah sangat wajar ya, karena dipakai, tentunya kalau dipakai kan ya sekali dua kali ada hal yang mungkin bikin lecet gitu jadi udah sangat wajar lah untuk lecet di handphone second cuy, yang penting nggak pecah lah oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa follow akun Tokopedia, akun Sobe, dan akun Instagram saya saya Sungkato, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye